Selamat siang kelas 5 Nah untuk pembelajaran yang tadi Lo harus diberikan contoh dulu ya Jadi misalkan tadi datanya Nilai ulangan harian matematika kelas 5 Itu baiknya kalau mau membuat Diagram batang, diagram garis Dan diagram lingkaran Itu kalian bikin Apa dulu? Kalian bikin tabel dulu di dalam Excel Setelah itu Baru di blok Nah Setelah di blok Kemudian Kita klik insert di atas sendiri Nah baru pilih Kolam, mau yang mana sudah Mau yang Tiga dimensi boleh Yang tidak juga boleh Sekarang kita tinggal pilih Oh ini yang kalau warnanya merah itu ada Keterangannya banyak siswa Kalau yang warna biru ada tulisannya Nilai Jadi boleh pakai Oh langsung tapi tidak ada judulnya Bisa kita pakai ini Di sini Nah kita pilih Mana yang ada judulnya Jadi contoh misalkan Langsung safety Pilih yang ini ya Yang ada bisa pakai judul Misalkan Atau yang ini Nah Ini bisa nampak Jadi kalian pilih Aja Atau yang ini Nah Ini juga bisa Dikasih judul Nanti tinggal di klik aja Kasih judulnya Diklik misalkan gini ya Set Nah Diklik satu kali Kasih judul Apa misalkan Nilai UH Matematika Gitu ya UH Mat Gitu Nanti kalian kasih judul sendiri dah Yang bagus Kemudian yang sini Aksis detailnya ini Yang untuk Y nya Ini kalian Buat Apa namanya Dikasih nama juga Boleh Ini misalkan Namanya adalah Nilai UH Nilai UH Gitu Kemudian yang disini Itu boleh dikasih nama juga Banyak Siswa Banyak Siswa Gitu Boleh Sekarang Los aku Mau yang lain Caranya Bisa Bisa Nah Itu Terserah Los aku Mau yang Bagusan Mau diganti-ganti Tinggal Pilih Style-nya Disini Boleh Ini banyak sekali Style-nya Bisa pakai Yang ini Nah Bisa pakai Yang ini Yang biru Yang mana Aja deh Ya Terus Kalau mau Ganti-ganti Lagi Boleh Misalkan Kayak gini Kalau yang biru Jadi ini lebih Nampak Ini sudah ya Nilainya 50 50 diperoleh 7 siswa 60 diperoleh 8 siswa 70 diperoleh 9 siswa 80 diperoleh 5 siswa 60 diperoleh 3 siswa 90 diperoleh 3 siswa 100 diperoleh 4 siswa Nah Kalau kalian Tidak Tidak Srek Dengan Ini Misalkan Pakai grafik Yang lain Lose Gitu Boleh pakai Grafik Yang lain Kalau Sekarang Kalau sudah Selesai Misalkan Itu sudah Selesai Boleh Dikopi Ditaruh Di word Terus Sekarang Yang Diblok lagi Boleh Terus Insert Untuk Membuat Yang Diagram Garis Nah Misalkan Ini Diagram Garisnya Ini Nilai UH Banyak Siswa Bisa Kalau Insert Lagi Kalau Mau Membuat Diagram Batang Bisa Nah Ada Keterangannya Lose Tinggal Diklik Nah Gitu Ya Atau Dikasih Nama Sendiri Boleh Dikasih Judul Boleh Dikasih Judul Yang lain Bisa Ya Lebih Mudah Pakai Ini Diagram Batang Oke Begitu Caranya Semoga Bisa Berkreasi Di rumah Selamat Belajar Selamat selamat menikmati